5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Hari ini kita belajar di tema 3 Kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Nah adik-adik disini ada gambar nih Kapan ya suasana seperti ini biasa kita lihat? Apakah suasana ini di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Ya suasana seperti ini biasa kita lihat di pagi hari Apa ciri khas keadaan pagi hari? Adik-adik kalau pagi hari kalian amati apa sih ciri khasnya? Ya ada matahari terbit Lalu biasanya pagi hari itu ada ayam berkokok Udaranya masih segar Itu adalah ciri khas keadaan pagi hari Kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Ayo adik-adik coba kalian amati Kalian bisa ingat-ingat kegiatan apa saja ya Yang biasa dilakukan di pagi hari Oh contohnya berangkat ke sekolah Kak Citra itu kan pagi hari Ayah pergi ke kantor juga pagi hari Ibu memasak pagi hari juga Nah itu mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di pagi hari Ayam berkokok di pagi hari Udin terbangun dari tidurnya Dia berdoa tanda bersyukur Udin segera mandi dan mengenakan seragam Setelah rapi Udin sarapan Selesai sarapan Udin pergi ke sekolah Udin berpamitan kepada ayah dan ibu Udin pergi dengan gembira Ini adalah kegiatan Udin di pagi hari Saat ayam berkokok Udin sudah bangun dari tidurnya Lalu dia berdoa Segera mandi mengenakan seragam Setelah itu dia pergi sarapan dan pergi ke sekolah Nah tidak lupa saat akan pergi ke sekolah Udin berpamitan kepada ayah dan ibunya Saat libur Udin membaca buku di rumah Udin membaca ditemani ayah Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari Ayah membantu Udin berlatih membaca Inilah kata-kata yang dibaca Udin Adik-adik mari kita amati Ada kata apa saja ya yang dibaca oleh Udin Kata pertama adalah ini Ayo coba adik-adik baca kata ini Ya ini kata bangun Lalu kata yang kedua adik-adik Coba adik-adik baca Ya ini adalah berdoa Kata yang ketiga adik-adik Coba adik-adik baca Bagus ini bunyinya matahari Kata yang keempat adik-adik Coba adik-adik baca Hebat Ini adalah kata terbit Kata yang kelima nih adik-adik Coba adik-adik baca Ya kata ini dibaca ayam Kata yang keenam nih adik-adik Dibaca apa ya kata yang keenam ini Ya dibaca tidur Lalu kata yang ketujuh adik-adik Ayo coba dibaca apa Bagus sekolah Sekolah Kata yang kedelapan adik-adik Dibaca Mandi Mandi Hebat kalian semua Lalu kata yang kesembilan nih adik-adik Coba adik-adik baca Ya kata yang kesembilan dibaca Sarapan Lalu kata yang terakhir nih adik-adik Dibaca apa ya Ya bagus Berkok Itu adalah kata-kata yang dibaca oleh Udin Kata-kata itu tadi adik-adik berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari Sekarang lihatlah kata-kata di bawah ini Ada beberapa huruf yang hilang Tentukan huruf yang tepat pada kata-kata berikut ini Contohnya adalah ini adik-adik Coba adik-adik ingat-ingat lagi ini tadi kata apa ya Ya ini kata ayam Lalu huruf yang hilang apa adik-adik A Y A M Berarti huruf yang hilang adalah huruf A dan huruf A Maka dibaca ayam Coba adik-adik lihat ini Kira-kira ini kata apa ya Ya ini kata bangun Lalu huruf yang hilang apa ya adik-adik B A N G U N Jadi huruf yang hilang adalah huruf A dan U Dibaca bangun Kata ini nih adik-adik Kira-kira kata apa ya ini Ya bagus Kata ini adalah sarapan Lalu huruf yang hilang apa ya Sa Ra Nah berarti disini apa A Pan Berarti P A N Berarti huruf yang hilang adalah A dan A Dibaca Sarapan Kata yang berikutnya adik-adik Huruf yang hilang adalah huruf O Dibaca berkoko Kata berikutnya adik-adik Kira-kira kata apa ya ini Ya bagus Matahari Ayo kita cari tahu huruf yang hilang apa Ma Nah ini baru M dan Seharusnya huruf apa disini A A Ma Ta Ha Ri Berarti disini huruf apa adik-adik Ya huruf I Dibaca Mata Hari Kata berikutnya nih adik-adik Kira-kira ini kata apa ya Bagus Ini adalah kata mandi Berarti huruf yang hilang adalah Man Berarti M A N Man Di Berarti disini yang hilang adalah huruf D Dibaca nih Mandi Kata selanjutnya adik-adik Kira-kira kata apa ya Ya bagus Ini adalah kata tidur Berarti huruf yang hilang T Dur Berarti disini huruf apa adik-adik Ya disini huruf D Lalu yang terakhir adalah huruf R Dibaca T Dur Nah sekarang Tiga kata terakhir Yang baris pertama Coba adik-adik Baca Apa ya kira-kira ini katanya Terbit Bagus Sekarang ter Ini baru T E R Berarti terbit Kurang huruf apa disini Ya huruf T Dibaca Terbit Lalu baris yang kedua adik-adik Kira-kira kata apa ya ini Berdoa Berdoa Bagus Sekarang ber Baru E R Berarti huruf yang paling depan ini apa ya Ya huruf B Berdoa Lalu kata yang terakhir Lalu kata yang terakhir kira-kira apa ya ini Ya ini kata sekolah Kita cari tahu yuk huruf yang hilang apa Seko berarti huruf K Lah Berarti di kotak yang terakhir adalah huruf H Dibaca sekolah Hari ini hari Senin Udin sampai di sekolah lebih pagi Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Saat bel berbunyi Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan Adik-adik di sekolah kalian setiap hari Senin pasti ada upacara ya Nah begitu juga di sekolah Udin Setiap hari Senin ada kegiatan upacara Mereka mengikuti upacara dengan tertib Kepala sekolah membacakan teks Pancasila Seluruh siswa mengikutinya Pancasila adalah dasar negara kita Kita harus tahu maksudnya Nah adik-adik hari ini kita akan belajar tentang Pancasila Ayo siapa yang sudah tahu bunyi Pancasila Ayo kita baca bersama-sama Supaya kita dapat mengamalkan sila-sila dari Pancasila Nah Pancasila itu ada lima sila adik-adik Sila yang pertama itu simbolnya adalah bintang Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa Lalu sila yang kedua itu simbolnya atau lambangnya adalah rantai Nah bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga nih adik-adik simbolnya adalah pohon beringin Bunyinya persatuan Indonesia Sila keempat adalah kepala banteng simbolnya Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ini sila keempat adik-adik Nah sila terakhir pada Pancasila itu simbolnya adalah gambar padi dan kapas Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demikian tadi bunyi dari Pancasila Adik-adik coba hafalkan ya Sekarang adik-adik sudah tahu bunyi sila Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia Kita harus mengamalkan Pancasila Pancasila adalah pemersatu bangsa Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur kita Pagi hari kita harus semangat adik-adik Salah satu caranya adalah dengan bernyanyi Mari kita nyanyikan lagu berikut ini Ini adalah lagu bangun tidur Ciptaan Pak Kasur Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Membersihkan tempat tidur ku Bangun tidur ku terus mandi Nah demikian tadi lagu bangun tidur ciptaan Pak Kasur Adik-adik semuanya kita sudah belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih